Rahasia petiwasiat jilid 4. Tidak, masa aku serupa dirimu ujar It Hiong dengan tertawa. Piantek lantas melemparkan Siow Hai Jong kepadanya, kelak bila ada kesempatan ingin ku main catur lagi denganmu, sungguh aku tidak percaya engkau dapat lebih mahir daripadaku. It Hiong menangkap pedang pandak pusaka yang dilemparkan kepadanya itu, katanya dengan tertawa, baik, ku siap melayanimu setiap saat. Ketika mau melangkah pergi, kembali Tiantek berpaling lagi dan berkata, masih ada satu soal, apakah benar engkau tidak tahu apa isi peti yang kau bawa itu benar-benar tidak tahu, jawab It Hiong. Bila mana kau ingin tahu dapat ku beritahukan padamu, kata Tiantek. Cepat It Hiong menggeleng kepala, katanya, tidak, aku tidak ingin tahu, hal ini sangat diluar dugaan San Tiantek, tanyanya, masa? Engkau tidak ingin tahu bila mana kalian tokoh-tokoh ternama ini, seperti Koh Ting To Tiang, Kim Kong Tai Su dan sebagainya, meski tidak tergolong tokoh-golongan baik yang murni, tapi juga tidak terhitung kaum jahat dan serakah, dan kalian juga menaruh perhatian terhadap peti ini, maka dapat diduga isi peti ini pasti benda yang sukar dinilai harganya, memang betul, ujar Tiantek. Nah, sedangkan aku Liong It Hiong juga bukan seorang tokoh yang suci bersih, maka kalau aku diberitahu apa isi peti ini, mungkin hatiku akan tergelitik dan timbul hasrat untuk mengangkangi isi peti sebagai milik sendiri. Sebab itulah lebih baik aku tidak diberitahu saja, Tiantek tertawa geli, katanya, tampaknya engkau ini rada-rada dogol, betul, aku sering berbuat hal-hal yang bodoh dan aku justru merasa bangga, It Hiong mengaku. Tiantek menggeleng, gumamnya, sudah lebih 20 tahun aku berkecimpung di dunia kangow dan belum pernah menemui orang semacam dirimu. Baiklah, sampai bertemu pula, selamat tinggal dengan menyarat kakinya yang masih kesakitan itu ia terus melangkah pergi dan menghilang di tengah hutan sana. Menunggu setelah Tiantek tidak kelihatan lagi, lalu Liong It Hiong berpaling ke pintu samping sana dan mendesis, nah, Cucak Rawa, sekarang bolehlah kau keluar akan tetapi Cucak Rawa yang dimaksud ternyata tidak muncul. Ditunggunya lagi sejenak dan orang yang dimaksud tetap tidak kelihatan, segera It Hiong hendak menuju ke belakang untuk menjenguk Nibeng Aie. Pada saat itulah tiba-tiba si penjaga kelenteng menyelonong masuk dengan muka pucat, katanya dengan masih ketakutan, Mir, mereka sudah pergi It Hiong tersenyum, ya, tapi mungkin masih ada lagi seorang, bicara sampai di sini mendadak ia lolos Yau Hai Jong terus menikam ke muka orang tua itu. Keruan orang tua itu terkejut, karena terlampau cepat mundurnya, ia jatuh terduduk sambil menjerit takut, Hei, Ken, kenapa aku hendak kau bunuh melihat gerakan orang, segera It Hiong tahu orang tua ini bukan Cucak Rawa yang dimaksud, segera ia simpan kembali pedang pandak dan menarik bangun si kakek, katanya dengan tertawa, Jangan takut, aku cuma bergurau saja denganmu, baru sekarang kakek itu merasa lega, ucapnya dengan kurang senang Ai, kenapa Kongcu bergurau denganku secara begini, hampir saja aku mati ketakutan, engka sudah melihatnya semua tanya It Hiong Ya, begitu si nenek buta tadi datang segera aku terjaga bangun, tutur si kakek Semula ku sangka dia juga cuma ingin memondok bermalam di sini, maka tidak kuladeni, kemudian ku dengar lagi suara seorang, wah, keras amat suaranya serupa raungan singa Oh, itu suara Kim Kong Kaisu, ujar It Hiong Sesungguhnya apa kerja mereka itu tanya si kakek penjaga kelenteng It Hiong menggoyangkan peti hitam yang tergantung pada pergelangannya, katanya dengan tertawa, demi barang ini, mereka sama ingin merampas peti ini, wah, yang datang terakhir itu rada-rada lucu juga, dia ternyata mau mencatur dengan Kongcu untuk menentukan kalah menang, ujar si kakek Kalau tidak mencatur dengan dia, bisa jadi aku takkan dapat mengalahkan dia, tapi, tapi akhirnya Kongcukan sudah melukai dia juga It Hiong berpaling dan memandang keluar kelenteng, lalu berbisik padanya, bukan aku yang melukai dia tapi seorang tokoh misterius secara diam-diam menyerang dengkulnya dengan senjata rahasia sehingga aku terhindar dari bahaya Melotot kedua mata si kakek, tanyanya dengan suara lirih, siapa dia entah, jawab It Hiong Dimana dia sekarang mungkin masih berada di sekitar sini, juga bisa jadi sudah pergi, jika dia mau membantumu, tentu dia seorang baik, mengapa dia tidak mau muncul lu untuk bertemu dengan lu Makanya dapat diduga dia pasti bukan orang baik, jika dia orang baik tentu akan menampakkan diri untuk menemuiku, tapi kalau dia bukan orang baik, kenapa dia menolongmu soalnya dia tidak ingin peti ini dirampas oleh Santiantek Maka diam-diam ia melukainya Apapun juga tujuannya tetap terletak pada peti hitam ini, pandangan si kakek beralih ke peti hitam itu, katanya dengan sangsi, sesungguhnya apa isi peti ini? Kenapa diincar sekian banyak orang aku sendiri tidak tahu, jawab It Hiong Baiklah, sekarang engkau boleh pergi tidur lagi, aku ingin menjenguk nonani itu, dia pasti juga sangat ketakutan, ujar si kakek Mungkin, It Hiong tersenyum Sembari bicara ia terus melangkah keluar menuju ke kamar belakang Di belakang ruang pendopo itu adalah sederet kamar samping, sebuah di antaranya kelihatan ada cahaya lampu It Hiong tau nih Beng Aye tentu berdiam di situ, segera ia mendekat dan mengetuk pintu, serunya, nonani, engkau sudah tidur Belum siapa terdengar suara Beng Aye rada gemetar Aku, Liong It Hiong, oh, Sin Onna turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar, dengan wajah kejut dan khawatir Lihatannya, sudah kau pukul lari mereka tidak? Hasil pertandingan mereka adalah Kiong Susing mendapatkan hak berebut peti, tapi akhirnya dia juga dipukul lari oleh seekor cucak rawa tutur It Hiong dengan tertawa Kiong Susing santiantek yang kau maksudkan itu apakah orang yang memakai sandal itu tanya Beng Aye dengan sanksi? Betul, jawab It Hiong Kau bilang dia dipukul lari oleh siapa tanya pula Sin Onna Cucak rawa, kata It Hiong Siapa itu cucak rawa Beng Aye menegas Seekor burung tutur It Hiong dengan tertawa Seekor burung masa dapat memukul lari dia tercengang juga Sin Onna Pernah Nona bersekolah tanya It Hiong dengan terbahak Pernah sebentar, jawab Beng Aye Jika begitu tentu Nona pernah membaca kisah kuno tentang tonggerat yang hinggap di atas pohon dan asik berbunyi, tak taunya di belakangnya mengintip seng walang yang siap menangkapnya Selagi walang hendak menangkap sasarannya tak diketahuinya di belakangnya mengincar lagi burung cucak rawa Ketika cucak rawa hendak mematuk walang, ia pun tidak tahu di bawah lagi mengintai pelinteng si pemburu Itulah cerita incar mengincar satu terhadap yang lain Maksudku dengan cerita ini adalah supaya burung cucak rawa itu menyadari gawatnya urusan dan jangan lagi membuntuti aku Nih Beng Aye seperti tertarik oleh dongeng ini Ucapnya dengan tertawa Hihi, kiranya cucak rawa yang kau maksudkan adalah manusia Ya, sahut It Hiong mengangguk sambil menatap si Nona dengan tajam Beng Aye menghindari pandangan orang Tanyanya pula, kira bagaimana orang itu memukul Ari Kiong Susing Santiantek semula Santiantek berjanji bertanding main catur denganku Hasilnya dia kalah, dari malu dia menjadi gusar dan main kekerasan hendak merampas petiku ini Maka terjadi pertarungan kami Begitulah secara ringkas ya kisahkan kembali apa yang sudah terjadi itu Akhirnya ia tanya dengan tertawa Menarik bukan cerita ini bagimu ya, sangat menarik Jawab si Nona dengan tersenyum Mendadak It Hiong berhenti tertawa dari berucap dengan kering Tapi aku justru merasa tidak menarik Sebab apa tanya Beng Aye dengan melengat Sebab aku tidak suka ada burung cucak rawa mengincar di samping Kata It Hiong Mungkin dia sudah pergi, ujar Beng Aye Tidak, dia pasti masih berada di sini, ucap It Hiong Beng Aye tertawa genit, katanya Seumpama dia masih berada di sini Tapi di bawah kan masih mengintai si pelinteng Masa Kong Cu takut wah Cara membicara makin lama makin menarik juga Ujar It Hiong dengan tertawa Beng Aye tertawa malu dan menunduk Hari sudah hampir pagi, lekas kau tidur saja Kalau tidak engkau bisa mengantuk dalam perjalanan besok Kata It Hiong pula, lalu ia membalik tubuh dan hendak tinggal pergi Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda berkumandang dari dalam hutan di depan kelenteng sana It Hiong sangat sayang kepada kuda Pek Sin Leong melebih perempuan Begitu mendengar suara ringkik kuda itu segera diketahui tentu telah terjadi sesuatu Ia berseru khawatir dan segera berlari keluar Hanya sekejap saja ia sudah berada di luar kelenteng Tanpa pikir ia menerobos ke dalam hutan Tapi dilihatnya kuda sendiri yang putih itu masih berada di situ dengan santainya Tidak terlihat terjadi sesuatu atas binatang itu Tentu saja It Hiong merasa heran Ia mendekati Pek Sin Leong dan membelai bulu surinya Katanya, tidak ada apa-apa Kenapa meringkik kuda putih itu menunduk dan mengusapkan kepalanya di tubuh It Hiong Serta mengeluarkan suara perlahan sebagai tanda gembira Meski di mulut It Hiong menegur kuda putih yang cerdik itu Tapi di dalam hati ia yakin tentu kuda itu melihat sesuatu Kalau tidak masakah dia bersuara Segera ia memeriksa keadaan sekitar hutan Namun tidak ditemukan sesuatu Ia menepuk lagi leher kuda itu dan berkata Tidurlah yang baik Besok, belum habis ucapannya Mendadak pandangannya tertarik oleh sesuatu Itulah secari kertas putih yang terselip di pelana kuda yang tergantung di pohon sana Ia mendekatinya dan mengambil kertas itu Keadaan dalam hutan terlampau gelap Cepat ia menuju ke luar hutan Di bawah cahaya bulan dapatlah ia membaca tulisan pada kertas itu Ada orang hendak mencuri kuda dan sudah ku gertak lari Itulah isi surat yang ditulis dengan arang Anehnya di bagian bawah orang itu memberi tanda tangan dengan nama aku bukan Cucak Rawa Kejut dan sang si Leong Mit Hiong Sukar ditebaknya siapa penulis surat itu Hanya diketahuinya orang tidak bermaksud jahat Maka ia masuk lagi ke dalam hutan Diturunkan pelana kuda dari dahan pohon Lalu melepaskan tambatan kuda dan dituntun keluar hutan Pada saat itu dilihatnya Nibeng Aie lagi keluar dari dalam kelenteng Dan menyongsongnya sambil bertanya Terjadi apa It Hiong menambat kuda di samping pintu pelana kuda Dibawanya masuk ke dalam kelenteng Katanya, masuk saja Akanku beritahukan di dalam Beng Aie lantas ikut masuk ke dalam Sesudah menaruh pelana kuda Barulah It Hiong menyerahkan kertas surat itu kepada si Nona Katanya dengan tertawa Coba kau baka sendiri Beng Aie menerima surat itu dan dibaca Dengan heran ia berkata Hei, apa artinya ini ada orang hendak mencuri kudaku Tapi dapat digertak lari seorang lagi Orang kedua inilah yang meninggalkan surat dengan nama Pedengan aku bukan Cucak Rawa ini Demikian tutur It Hiong Mengapa orang ini mengaku dirinya bukan Cucak Rawa Tanya Beng Aie Sebab dia khawatir aku salah sangka dia sebagai si burung Cucak Rawa Maka dia menandatangani surat ini dan menyatakan sebagai bukan Cucak Rawa Yang kumaksudkan Beng Aie mengembalikan surat itu Katanya dengan tertawa Tampaknya tidak salah apa yang kukatakan tadi Yaitu Kong Cu tidak pernah takut kepada burung Cucak Rawa itu Sebab ada seorang tukang pelinteng yang sedang mengintainya It Hiong duduk kembali di tempat semula Katanya, ya, sungguh aneh Tak tersangka olahku ada orang diam-diam melindungi aku Setelah berpikir sejenak Lalu katanya pula Kupikir orang yang mengaku bukan Cucak Rawa ini pasti tidak bermaksud Mengincar peti hitam ini Kalau tidak Tentu dia takkan mengusir si pencuri kuda bagiku Betul tidak ya Beng Aie mengangguk Tapi mengapa dia membela diriku Katanya Tiong pula Tentu karena dia orang baik Ujar Beng Aie Sungguh luar biasa Malam ini orang baik dan orang jahat telah muncul seluruhnya di tempat ini Apakah tidak terlampau aneh bisa jadi dia cuma kebetulan saja lewat di sini Kata si Nona Tidak Jika dia mengaku bukan si Cucak Rawa Ini menandakan dia telah mendengar percakapan kita Ini berarti sudah cukup lama dia sembunyi di sini Jika begitu Orang yang melukai Santiantek dengan senjata rahasia itu sangat mungkin juga dia Ya mungkin dia Tapi mungkin juga bukan Jika tidak ada seekor Cucak Rawa Buat apa dia memelah diri dan menyatakan dia bukan Cucak Rawa Atau si pencuri kuda itulah si Cucak Rawanya tergerak hati Katanya Betul Sebabnya si pencuri itu mengincar kudaku Tujuannya mungkin bukan pada kudanya Melainkan cuma ingin merintangi perjalananku saja Tanpa kuda Apakah engkau tak dapat melanjutkan perjalananmu ya Tidak bisa Jawab Tidak Tanpa kudaku itu tentu aku Tidak dapat menempuh perjalanan dengan cepat Padahal kudaku itu sanggup berlari 800 li sehari Ini akan merupakan problem memusingkan kepala si pengincar peti itu Maka dia berusaha mencuri dulu kudaku Agar aku tidak mampu menempuh perjalanan dengan cepat Urayanmu memang tepat Beng Aye mengangguk setuju Ithiong merabah dagu Katanya pula Tapi si bukan Cucak Rawa ini sesungguhnya siapa Mengapa semua orang ingin merampas petiku Hanya dia saja yang justru membantuku mengenyahkan mereka nih Beng Aye tidak menanggapi lagi Ithiong mengambil kertas surat putih itu dan diamat-amati sekian lama Katanya kemudian Kertas surat ini sangat indah Orang persilatan biasa tidak nanti membawa kertas surat semacam ini Ia coba mendekatkan kertas surat itu ke hidung dan diendusnya Lalu berkata pula Eh HM Tidak ada bau harum Agaknya bukan barang milik orang perempuan Apakah kertas surat milik orang perempuan pasti membawa bau harum Tanya Beng Aye dengan tersenyum Ithiong mengangguk Ya, orang perempuan umumnya mempunyai semacam bau harum badan Juga suka menggunakan barang sebangsa pupur dan sebagainya Jika kertas surat ini terbawa oleh orang perempuan Tentu akan terlekat bau harum semacam itu Kulihat gaya tulisannya juga bukan tulisan tangan orang perempuan Kata Beng Aye Ini pun tidak pasti Ada tulisan sementara orang perempuan justru bergaya tulisan orang lelaki Aha, betul Terpikir olahku akan suatu tanda tanya Seru Beng Aye mendadak Urusan apa tanya Ithiong Tadi waktu kau dengar ringkik kudamu Jelas waktu itulah si maling mencuri kudamu Betul tidak tanya Beng Aye Betul, sahut Ithiong Anahlah jika begitu, kata si Nona Aneh apa tanya Ithiong Ketika kau dengar ringkik kuda dan memburu ke dalam hutan Semua itu terjadi dalam sekejap saja Kenapa dia sempat meninggalkan kertas putih ini Ithiong Tampak melenggong Katanya, ehm, benar juga Jika aku tentu juga tidak keburu meninggalkan surat ini Akan tetapi kalau dibilang pada hakikatnya tidak ada maling kuda Untuk apa pula dia bergurau seperti ini ya Aku pun berpendapat demikian Kata Beng Aye Kembali Ithiong merabah dagu Tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula Aha, ingatlah aku Oh, ingat apa tanya Beng Aye Bukanlah bergurau orang ini meninggalkan surat untukku Sebab memang benar-benar ada orang hendak mencuri kuda dan kena digertaknya lari Ujar Ithiong sambil menunjuk surat itu Tapi kira bagaimana dia sempat menulis surat ini Tanya Beng Aye Surat ini tentu disiapkan sebelumnya Kata Ithiong Ketika diketahui di dalam hutan ada orang hendak mencuri kuda Lebih dulu ia lantas menulis surat ini Habis itu barulah ia tampil untuk mengusir maling kuda ini Analisaku ini tentu masuk di akal bukan IHM Betul, jika begitu akulah yang terlampau sanksi Kata Beng Aye dengan tertawa Tidak, engkau dapat memikirkan hal ini Betapapun hal ini menandakan engkau adalah nona yang sangat cerdik Ucap Ithiong dengan tertawa Dengan kikuk Beng Aye melototinya sekejap Omelnya, ku harap engkau jangan berolok-olok Ithiong angkat pundak Katanya, aku tidak berolok-olok Engkau memang benar sangat pintar Jauh lebih pintar daripada siapapun Jika kau omong lagi Tentu takkan ku guberis dirimu Mulut Beng Aye tampak menjengkit Haha, baiklah boleh kau kembali ke kamarmu Esok pagi bila mau berangkat Akanku panggil Kata Ithiong dengan tertawa Tidak, aku mau duduk saja di sini Kata si nona Engkau tidak lelah Tidak, tapi dalam perjalanan janganlah engkau mengantuk Pasti tidak Masa engkau lupa pada peringatan Miao Lolo bahwa bila berada bersama orang asing Setiap saat ada kemungkinan akan tertimpa malapetaka Tanya Ithiong dengan tertawa Jangan percaya kepada ocehannya Kulihat engkau seorang yang baik hati Kata Beng Aye Aku mungkin tidak terlalu jahat Tapi, maaf bila aku berkelakar Sungguh aku khawatir engkau inilah si Cucak Rawa Ucap Ithiong dengan tersenyum Perlahan Beng Aye menghela nafas Jika aku Cucak Rawa Nasibku hari ini tentu tidak runyam seperti ini Ithiong tertawa dan tidak bicara lagi Ia melipat kedua kakinya dan memejamkan Matu untuk tidur Tiba-tiba Beng Aye menghela nafas Ucapnya dengan rawan Jika engkau masih menaruh curiga padaku Biarlah aku pergi saja sendiri Ah, aku cuma bergurau saja Jangan kau anggap sungguhan Ucap Ithiong dengan Matu Tetap terpejam Tapi aku, aku takut Kata Beng Aye seperti mau menangis Takut apa tanya Ithiong Jangan-jangan setiba di Wampeng tak dapat menemukan Pamanku, jika begitu tentu susah aku Kata Beng Aye Jangan khawatir Pasti akan ku bantu Jika benar paman tidak ku temukan Coba, lantas bagaimana tidak perlu pikirkan hal ini Bila benar tidak bertemu Engkau kan masih dapat pulang ke tempat ayah tirimu sana Tidak, matipun aku tidak mau pulang ke sana Ucap Beng Aye dengan tegas Jika begitu, setiba di Wampeng nanti Apa kehendakmu tentu akan ku bantu sepenuhnya Nah, sekarang jangan bicara lagi Aku ingin mengasuh dulu Fajar sudah menyingsing Masa engkau masih mau tidur Kata si Nona Waktu Ithiong membuka matu dan memandang keluar Benar juga dilihatnya hari sudah remang-remang Serunya, hah Tak tersangka semalam sudah lalu secepat ini Sambil bicara Terpaksa ia berdiri Beng Aye juga ikut berdiri dan bertanya Berangkat sekarang juga Ithiong mengangguk Ya, setelah kita mohon diri kepada kakek penjaga itu Segera berangkat Selagi bicara Tertampak si kakek sambil mengucek matu yang masih sepat melangkah masuk ruangan pendopo Katanya, wah, sepagi ini kalian sudah mau berangkat Pagi amat loti yang sudah bangun Sapa Ithiong Pada hakikatnya aku tidak dapat tidur lagi Kedatangan beberapa orang itu semalam telah membuatku tak dapat pulas Tutur si kakek Kami baru mau mohon diri kepada loti yang Sekarang sudah pagi Kami hendak berangkat segera Kata Ithiong Kenapa terburu-buru Biarkan ku siapkan sarapan dulu Habis makan baru berangkat Ujar si kakek Terima kasih Kukira loti yang tidak perlu repot Tidak jauh lagi tentu ada kota Biarlah kami makan di sana saja Jawab Ithiong sambil mengeluarkan dua-tiga tahil perak dan dijejalkan ke tangan si kakek Katanya pula dengan tertawa Semalam telah mengganggu Sedikit uang ini harap dianggap sebagai uang depa dan minyak untuk Sian Li Ah, jangan, tidak usah Si kakek berusaha menolak Tapi Ithiong berkeras menyuruhnya menerima Jangan sungkan Semalam kan sudah ku ucapkan nazar di depan Sian Li Bila mana kelak benar terkabul harapanku Tentu aku akan datang lagi untuk membayar kau Si kakek melirik Beng Aye sekejap Lalu bergelak tertawa Haha, harapanmu pasti terkabul Pasti baiklah Kami mohon diri Ucap Ithiong sambil memberi hormat Si kakek membalas hormat dan mengucapkan selamat jalan kepada kedua muda-mudi itu Beng Aye juga mengucapkan terima kasih kepada si kakek Lalu ikut Ithiong meninggalkan kelenteng itu Setelah memasang pelana kuda Ithiong berkata kepada Beng Aye Silahkan naik nonani Beng Aye melengak Kau suruh aku menunggang kuda habis Apakah engkau diharuskan berjalan kaki mengimpil di belakang kudaku Jawab Ithiong Beng Aye memandang kuda putih itu sekejap Dengan takut-takut ia berkata Tapi, tapi aku tidak Tidak dapat menunggang kuda Takkan jatuh Jangan khawatir Kata Ithiong Kuda ini jinak tidak tanya si nona dengan ragu Sangat jinak Jawab Ithiong Bila ku suruh dia berhenti Dia pasti tak berani berjalan selangkah lebih banyak Jika ku naik kuda Lantas bagaimana dengan Kong Chu sendiri Tidak apa Aku berjalan kaki Ujar Ithiong Wah kan tidak enak Kaca Beng Aye Jika engkau merasa tidak enak hati Boleh kau cari akal luruk membalas kebaikanku Aku ini memang suka menerima balas budi dari orang perempuan Kata Ithiong dengan tertawa Kembali Beng Aye melototinya sekejap Lalu ia memanjat ke atas pelana Dia seperti takut terbanting jatuh Maka kedua tangan memegang rak pada pangkal pelana yang agak menegak itu Tanyanya, apakah begini caranya Ithiong membetulkan posisi duduk si nona Lalu memberi salam kepada si kakek penjaga kelenteng dan berangkat dengan menuntun kuda Sambil berjalan timbul pikirannya yang serbarunyam Ia membatin Sekarang aku dibebani dua persoalan Yang satu adalah peti hitam ini dan yang lain ialah nonani Kedua urusan ini sangat mungkin membuat jiwaku melayang Ayi, kenapa aku selalu melakukan hal-hal yang tolol dan tidak memberi keuntungan ini Lalu teringat olehnya akan Pang Bun Hiong Tanpa terasa ia tersenyum Pikirnya pula, jika dia, pasti dia tidak mau berbuat kebodohan seperti ini Dia memang jatuh lebih cerdik daripada ku Sambil berpikir ia sudah meninggalkan hutan di lareng gunung dan mencapai jalan raya Nih Beng Ayi seperti baru pertama kali menunggang kuda Semua dia sangat tegang Tapi lambat laun dirasakan menyenangkan juga Katanya kemudian dengan tertawa Oh, tadinya ku kira menunggang kuda sangat berbahaya Rupanya juga cukup aman Sampai saat ini rasa curiga leong Nget Hiong terhadap si nona belum lagi lenyap Masih tetap menyangsikan si nona adalah si cucak rawa Kini setelah mendengar ucapannya Nget Hiong bermaksud mengujinya Dengan tertawa ia lantas berkata Tapi hendaknya engkau pun jangan terlalu meremehkannya Maksudmu tanya Beng Ayi Soalnya kuda ini ku tuntun dan berjalan perlahan Dengan sendirinya engkau merasa aman Tapi kita takkan selalu berjalan lambat begini Kita perlu juga berjalan lebih cepat Cepatan sedikit juga boleh Cuma jangan terlampau cepat Ujar si nona Mendadak leong Nget Hiong membentak sekali Kuda ditariknya terus dibawa lari dengan cepat Seketika kuda putih itu membedal secepat terbang Keruan Beng Ayi menjerit kaget Teriaknya, haya, jangan Terlalu cepat dia kelihatan bergoyang di atas pelana Seperti hendak terperosot It Hiong menoleh dan memandangnya sekejap Serunya dengan tertawa Ini pun belum terhitung cepat Asalkan engkau berpegangan erat Tentu takkan terbanting jatuh Sembari bicara ia tetap berlari cepat ke depan Ia tahu seorang yang baru pertama kali menunggang kuda Pada waktu kuda membedal secara mendadak Kebanyakan tentu akan jatuh terbanting Terlebih seorang nona lemah Jelas pasti akan terbanting Sebab itulah sekarang ia pun ingin tahu Apakah nih Beng Ayi akan terlempar jatuh atau tidak Kalau tidak terlempar Maka sangat mungkin dia adalah si Cucak Rawa yang misterius itu Bila terbanting jatuh Maka sangat mungkin pula dia bukanlah si Cucak Rawa Eh, tahan Terlalu cepat jerit Beng Ayi dengan tubuh bergontai ke kanan dan ke kiri Namun It Hiong tidak menghiraukannya Sebaliknya tambah cepat larinya Dan dengan sendirinya kuda itu ikut lari terlebih cepat Awal begitu terdengar suara jeritan Segera terdengar pula Suara beluk Rupanya nona itu benar-benar terbanting jatuh Waktu It Hiong berpaling Dilihatnya si nona sudah menggeletak telentang di tepi jalan Cepat ia berteriak menghentikan kuda putih itu Lalu memburu ke belakang untuk membangunkan si nona Serunya, hi, nona nih Engkau terluka wajah Beng Ayi tampak pucat Metel, tertejam dan tidak bersuara Entah terbanting semaput atau pingsan ketakutan It Hiong coba meraba belakang kepalanya Ternyata tidak terluka Diduganya nona itu pingsan karena ketakutan Segera dipondongnya dan mencemplak ke atas kuda Serta melanjutkan perjalanan Sekarang rasa curiga It Hiong sudah hilang sebagian besar Dapat dipastikan si nona bukanlah si cucak rawa Maka timbul juga rasa kasehannya terhadap seorang anak perempuan Dirangkulnya erat tubuh Beng Ayi Sejenak kemudian, perlahan nona itu syuman Ketika merasa dirinya dirangkul oleh It Hiong Beng Ayi sangat malu Serunya, hei, lekas, lekas lepaskan aku tidak Biarkan ku rangkulmu, akan lebih haman, kata It Hiong Biarkan ku turun seru Beng Ayi pula Tapi It Hiong menjawab dengan lebih tegas Tidak, kecuali engkau sanggup meronta lepas dari rangkulanku Kalau tidak biarlah kita melanjutkan perjalanan kera begini Setelah meronta sejenak dan tetap sukar terlepas dari Rangkulan tangan It Hiong yang kuat Beng Ayi lantas mencucurkan air mata Ratatnya, oh, baru sekarang ku tahu engkau ternyata juga bukan orang baik Baik, aku memang bukan orang baik Bukankah kemarin sudah ku beritahukan padamu? Jawab It Hiong Oh, ku benci padamu Seru Beng Ayi sambil menangis Eh, kenapa jadi begini? Tanya It Hiong dengan tertawa Semalam di kelenteng itu bukankah kau berani menggelendot di sampingku? Kenapa sekarang merasa keberatan kurangkul tadi engkau sengaja membuatku terlempar dari kuda? Ku tahu, kata Beng Ayi Betul, aku memang sengaja Jawab It Hiong Kenapa engkau berbuat begitu? Apa maksudmu? Tanya si Nona dengan marah-marah Kau tahu aku tidak pernah menunggang kuda Mengapa sengaja kau bikin aku jatuh? Terbanting perlahan It Hiong menjawab Sebab aku ingin tahu sesungguhnya engkau seorang Nona baik atau si cucak rawa yang ku curiga itu Lepaskan aku Teriak Beng Ayi mendadak Engkau ini suka curiga Aku tidak mau lagi bersamamu Sekarang engkau tidak dapat pergi lagi Ujar It Hiong dengan tertawa Kejut dan gusar Beng Ayi Memangnya kau mau apa? Membawamu ke wampeng dan menyerahkanmu kepada pamanmu itu Kata It Hiong Si Nona melenggong Engkau tidak Tidak akan mengganggu diriku Bisa jadi akan kuganggu dirimu Tapi terbatas Serupa ini Bicara sampai disini mendadak Ia menunduk Muka si Nona diciumnya sekali Seketika Beng Ayi malu dan gusar Tangan bergerak Plak It Hiong digamparnya dengan keras Dan beratnya Kurang ajar It Hiong tidak marah Ia tetap melarikan kudanya dengan tersenyum Sesudah memukul Hati Beng Ayi menjadi takut malah Khawatir kalau anak muda itu menjadi marah Dan melakukan kekerasan terhadapnya Tapi ketika dilihatnya It Hiong tidak menampilkan marah sama sekali Hal ini terasa di luar dugaan Ia pandang anak muda itu dengan termenung Di tengah pandangannya yang termenung itu Lambat laun dapat dilihatnya Leong It Hiong bukanlah manusia jahat Sebagaimana dibayangkannya Malahan dari sinar mata Anak muda itu dapat dilihatnya Mencorong semacam semangat Kejantanan yang terhormat Dengan cepat rasa Sanksinya itu buyar Tanpa terasa ia menjulurkan tangan Untuk merabapi Piet Hiong yang digamparnya tadi Ucapnya dengan menyesal Sakit tidak lumayan Sahut It Hiong dengan tertawa Maaf Aku Aku Sudahlah Jangan bicara tentang ini lagi Kata It Hiong Sekarang boleh kau pejamkan matamu Anggaplah seperti tidur di ranjang Tidurlah yang nyenyak Kalau Kalau dilihat orang lalu Kan malu Ucap Beng Ayi dengan kikuk Sungguh bodoh Anggap saja tidur di ranjang Masa orang lalu dapat melihatmu Ujar It Hiong dengan tertawa Beng Ayi tersenyum malu Dan membenamkan kepalanya Di pangkuan It Hiong Selang sejenak Tiba-tiba ia angkat kepalanya lagi Dan berkata Wah Tidak bisa Aku tidak dapat pulas Jika aku Tentu aku dapat pulas Kata It Hiong dengan tertawa Beng Ayi memandangnya dengan penuh arti Tanyanya lirih Beritahukan padaku Dimana tempat tinggalmu Aku tidak punya rumah Jawab It Hiong Masa engkau tidak punya Orang tua punya Tapi semuanya sudah meninggal Jika begitu Siapa yang membesarkanmu guruku Siapa gurumu Seorang tua yang tidak suka Memperkenalkan namanya Saat ini dia menjadi guru sekolah Di suatu desa Mengapa dia tidak mau mengatakan Namanya Tanya pula si Nona Khawatir mendatangkan kesulitan Ia tidak suka Bila mana orang mengetahui beliau Menguasai ilmu tinggi Ia lebih suka hidup secara tenang dan damai Jika begitu Mengapa dia mau mengajarkan ilmu silatnya Kepada mutanya Beng Ayi Aku sendiri tidak tahu Bisa jadi beliau cuma tidak suka Menonjolkan diri di dunia persilatan Jadi bukan lantaran tidak suka Kepada ilmu silat Apa kerjamu selama ini Sibuk melulu Oobeng Ayi Tidak mengerti Soalnya sepanjang hari Setahun penuh Aku hanya berkeluyuran Kian kemari Bila melihat sesuatu kejadian Yang tidak pantas Lantas ikut campur Terkadang juga bekerja Buat orang lain Melakukan sesuatu yang kusukai Jadi engkau tidak mempunyai Pekerjaan tetap Lalu care bagaimana engkau mempunyai biaya hidup Tanya Beng Ayi Itu kan mudah Kata Yit Hiong Bila aku kehabisan uang Dapatku minta pada kenalan Bila perlu hitam makan hitam Ku cari tahu di mana ada penjahat Yang baru berhasil mendapat rezeki Lalu ku datangi mereka Dan bilang lagi bokeh Tentu mereka akan memberi bagian padaku Tindakan ini kurang baik Ujar Beng Ayi Bisa jadi memang kurang baik Tapi duit yang mereka rampas itu Toh pasti akan dihamburkan Bila ku bantu mereka membuang sedikit Kan tidak salah Bukan Beng Ayi Terdiam sejenak Tiba-tiba ia tertawa malu Katanya Ingin katanya padamu Kau bicara dengan kakek penjaga kelenteng itu Tentang kesaktian Sian Li segala Katanya kelak engkau akan membayar kau Sesungguhnya apa yang kalian bicarakan itu Haha Ithiong tergelak Begini urusannya Semalam waktu aku memondok di kelenteng itu Si kakek penjaga sangat suka mengobrol Dia tanya aku sudah berkeluarga atau belum Ku jawab belum Lalu dia menganjurkan aku memohon berkah kepada Sian Li Agar selekasnya aku mendapatkan istri yang cantik Dia bilang Sian Li mahasakti Setiap permohonan pasti terkabul Dan engkau benar telah memohonnya Tanya Beng Ayi Ya aku berdoa dan mohon diberkahi mendapatkan seorang istri secantik bidadari Siapa tahu baru habis aku sembahyang Segera engkau muncul Coba kan sangat aneh Memangnya kau sangka kedatanganku untuk memenuhi doamu kepada Sian Li Tanya Beng Ayi dengan tersenyum malu Aku pun tidak tahu Jawab Yethiong Kalau menurut pendapatmu bagaimana muka Beng Ayi menjadi merah Katanya, aku bukan nona secantik bidadari Aku justru, dalam hal ini engkau tidak perlu rendah hati Kata Yethiong cepat Engkau adalah nona yang paling cantik dan paling Menarik daripada semua nona yang pernah kulihat Tentu saja hati Beng Ayi sangat senang Tapi di mulut ia mengomel Ayi, engkau ini tidak genah Aku tidak mau bicara lagi denganmu Iethiong menahan lari kudanya Katanya dengan menyesal Ya, mungkin aku pun tidak banyak kesempatan untuk bicara lagi denganmu Si nona melengat Tanyanya cepat Hi, kenapa coba kau lihat ke sana? Kata Iethiong Waktu Beng Ayi menengadah Seketika berubah air mukanya Jeritnya khawatir Wah, jangan-jangan datang lagi perampas petimu ini Ternyata betul Beberapa tombak di depan sana berdiri berjajar Lima orang lelaki kekar Semuanya berwajah bengis dan menakutkan Sekali orang memandang wajah kelima lelaki ini Segera akan diketahui mereka pasti saudara sekandung Perayawakan mereka sama tegap dan kekar sekali Semuanya hanya memakai kaskutang warna hitam Sehingga kelihatan dada dan punggungnya Bahkan semuanya memegang senjata berbentuk kapak Hanya dalam hal usia saja berbeda di antara mereka Yang paling tua berumur tahun 1950-an Yang paling muda juga ada tahun 1935-an Bahkan yang paling menakutkan adalah lelaki yang paling tua dan berdiri di tengah itu Kedua matanya kelihatan besar bulat serupa keleningan Mukanya penuh daging lebih Jenggot merah pendek Bentuknya serupa seekor harimau lapar Dengan sendirinya Rit Hiong tahu maksud kedatangan mereka Ia menaruhni Beng Aie di atas pelana supaya duduk dengan baik Lalu ia melompat turun Sapanya dengan memberi salam Apabila aku tidak salah lihat Kalian tentulah Kang Pak Goh Ha'u Kelima harimau dari utara sungai Yang termasyur di dunia persilatan Kelima li bersaudara adanya Dia sengaja memperkeras kata termasyur Sehingga kelima lelaki tegap yang meru wajah kriminal itu sama menampilkan rasa senang Tampaknya sikap Liong It Hiong yang merendah diri dan menyanjung puji itu sangat mencocoki selera mereka Maka lelaki yang paling tua dan berdiri di tengah itu lantas berubah sikap yang angkuh itu Jawabnya dengan lantang Ya, betul, kami memang Kang Pak Goh Ha'u adanya Suaranya ternyata keras menggelegar dan membuat orang gentar Cepat It Hiong memberi hormat lagi Wah, nama kalian bersaudara sudah lama ku dengar Sungguh beruntung sekali hari ini dapat berjumpa di sini Le Toa atau si tertua tambah senang Ia tertawa dan berkata Namamu Liong It Hiong berjuluk Liong Hiap juga Sudah lama kami kagumi Ah, mana, diriku kan mirip kunang-kunang saja Mana berani berlomba cahaya dengan matahari atau rembulan Janganlah Lito Ako merendah hati Ujar It Hiong Liong Hiap, apakah kau tahu apa maksud tujuan kedatangan kami ini Tanya si Le Toa dengan tertawa Tentu saja tahu It Hiong mengangguk Tentu yang kalian Tuju adalah peti hitam yang ku bawa ini Betul tidak Haha, memang betul Dan sudikah Liong Hiap menyerahkannya kepada kami Tanya Le Toa pula Perlu ku minta petunjuk dulu kepada Lito Ako Jawab It Hiong Dari mana kalian bersaudara mendapat tahu tentang peti ini berada padaku Loto Ako menjawab Semalam, seorang kenalan ibu Sampai di sini Mendadak salah seorang saudaranya yang mungkin si nomor tiga Dan berdiri di sebelah kirinya menjawilnya sambil berseru Tau Ako, nenek Miao sudah memberi pesan agar kita jangan bilang dia yang menghasut kita Kenapa sekarang kau ceritakan padanya kening si Loto Abekernyit Ia berpaling dan mengomeli adiknya Tolol, kenapa engkau tidak tutup mulut saja lo sam atau si nomor tiga merasa penasaran Ucapnya dengan kurang senang Maksudku hanya mengingatkan Tau Ako saja Masa salah coba jawab Kata Loto A dengan mendolik Siapa yang lebih dulu menyebut nenek Miao Aku atau kau tapi lo sam tetap ngotot Justru lantaranku khawatir Tau Ako menyebutnya Maka cepat ku peringatkan padamu Saking mendongkol hingga tubuh Loto A rada gemetar Dan peratnya pula Setan alas Kenapa aku mempunyai adik goblok semacam dirimu Sungguh sialan huh Entah siapa yang sialan jengek lo sam tak mau kalah Loto A angkat kapatnya dan membentak Keparat Berani kau bicara lagi Segera ku pecahkan kepalamu Losa merasa seperti anak yang hiomeli Tanpa salah Mendadak ia menangis serupa anak kecil dan berteriak Wah, biar ku katakan pada ibu Akanku laporkan pada ibu Sambil mengentak kaki Segera ia membalik tubuh dan berlari pergi Sembari lari ia pun menangis dan berteriak-teriak Ibu, ibu Tau aku mengancam ku lagi Katanya kepala ku akan dipecahkannya dengan kapak Tolong, ibu Berilah hajaran Pada Tau aku Mukasi Tau aku tampak merah padam Ia berpaling dan tertawa kikuk terhadap It Hiong Katanya Sam teku ini memang orang nogol Harap Liong hiap jangan menertawainya It Hiong menggeleng Tidak Justru ku lihat dia sangat pintar Malahan dia dapat mengingatkanmu Agar jangan menyebut Miao Lolo Yang menghasut kalian merecoki diriku Lotoa menghela nafas Katanya Karena engkau Tau sudah tahu Biarlah aku bicara saja terus terang Memang betul Semalam Miao Lolo datang ke rumahku Dia dan ibuku adalah kenalan karib Dia memberitahukan ibu bahwa Liong hiap membawa satu peti berisi harta benda Seharga sepuluh laksa tahil perak Dan akan lalu di sini Pagi ini Kami bersaudara didorong agar mencegap dirimu Dengan wanti-wanti beliau berpesan Agar jangan bilang dia yang menghasut kami Siapa tahu Sam teku yang dogol itu Malah menyebut dia Hah Engkau tertipu Lito aku Serulit Hiong dengan tertawa Tertipu bagaimana Tanya Loto A melengap It Hiong mengangkat peti yang tergantung pada pergelangan Tangannya Katanya Kau percaya peti ini berisi harta benda Bernilai sepuluh laksa tahil Memangnya tidak Loto A menegas Coba aku tanya lagi Bagaimana kepandayan kalian berlima dibandingkan Miao Lolo Tanya Rit Hiong Jelas dia jauh lebih tinggi daripada kami Jawab Loto A terus terang Itu dia Kalau dikatakannya isi peti ini bernilai sebanyak itu Kenapa dia tidak turun tangan sendiri untuk merampasnya Tapi kesempatan mendapat rezeki besar ini malah sengaja diberikan kepada kalian Loji Saudara kedua Manggut-manggut Katanya Betul Kukira pasti ada sesuatu yang tidak beres Tiba-tiba Losi Si keempat Menukas Toa ko Isi peti itu harta benda atau bukan Asalkan peti itu dibukakan Lantas terjawab seluruhnya Loto A merasa benar juga Usul itu Segera ia memandang Itiong dan berkata Leong Hiap Harap engkau suka membuka petimu itu Maaf Peti ini tidak boleh dibuka Jawab Loto A sambil menggeleng Apalagi peti ini bukanlah milikku Umpama dapat dibuka juga Takkan ku perlihatkan kepada kalian Loto A mendengus Hektometer Jika engkau tidak mau membuka peti itu Agar jelas apa isinya Hal ini menandakan isi peti memang betul Benda mestika Itiong tidak mau banyak ruwala dengan dia Katanya dengan Tertawa Apakah Lito A ko bermaksud terbut dengan kekerasan Betul jawab Loto A Bagus jika begitu Biarlah ku temani kalian untuk main beberapa jururuhnya Apabila aku bukan tandingan kalian Biarlah peti ini diambil kalian Cuma pada sebelum bergebrak perlu Ku tanya dulu beberapa hal Silahkan tanya Ujar Loto A Kalian keng pak goh hou ini semuanya lelaki sejati dan jantan tulen Betul tidak tentu saja betul Jawab Loto A Dan yang kalian incar adalah petinya dan bukan orangnya Begitu bukan betul Jawab pula Loto A Kalian juga pasti takkan mengambil peti ini dengan care yang rendah dan tidak tahu malu Bukan apa artinya care rendah dan tidak tahu malu Loto A menegas Selain kalian bergebrak denganku dan mengalahkanku secara terang-terangan Care apapun yang lain adalah tindakan rendah dan memalukan Loto A mengangguk Kami justru ingin mengalahkanmu dengan bergebrak dan tidak ingin menggunakan care yang rendah dan memalukan Jika betul demikian Hendaknya kanan membiarkan nona ini lewat lebih dulu Habis itu baru kita bertanding habis-habisan Kata Yit Hiong Loto A memandang Beng Aye sekejap Tanyanya Dia ada hubungan apa dengan liong hiap dia seorang nona yang harus dikasihani Ia hendak mencari pamannya di kota Wampeng Di tengah jalan ke pergok penjahat Kebetulan ku lihat dan ku tolong dia Maka hendak ku antar dia ke Wampeng Baik, kami takkan membuat susah padanya Ucap Loto A Habis bicara ia lantas memberi jalan kepada Nibeng Aye Yit Hiong lantas berkata kepada nona itu Nah, boleh kau berangkat lebih dulu Di depan adalah kota Koyu Boleh kau tunggu aku di sana? Tidak Kalau mati biarlah ku mati bersamamu Kata si nona Yit Hiong tertawa Hus, jangan sembelarangan omong Aku justru tidak ingin mati Beng Aye melirik sekejap Keng Pak Gohau Tanyanya kepada Yit Hiong Apakah hengkau sanggup melawan mereka berempat? Jangan khawatir Yit Hiong mengangguk dengan tertawa Aku pasti akan menyusul ke sana dengan selamat Jika mereka sudah berjanji takkan membuat susah padaku Buat apa aku berangkat lebih dulu nyata engkau tidak tahu urusan Ujar Yit Hiong Kebanyakan Orang pada permulaan memang suka bicara muluk-muluk dan gagah kesatia Tapi bila mereka menderita kalah Dari malu bisa berubah menjadi kalap Lalu segala jalan dapat ditempuhnya Sebab itulah mumpung mereka tidak mau membuat susah padamu Boleh lekas kau pergi dari sini Engkau pasti tidak menjadi soal Tanya Beng Aye dengan khawatir Hal ini bergantung padamu Bila kau turut kepada perkataanku dan lekas berangkat dulu Dalam keadaan pikiran tidak dibebani urusan lain Pasti aku akan menang Beng Aye pahal maksudnya Katanya, baiklah, akan kutunggu di pinggir gerbang kota Sehari engkau tidak datang akan kutunggu sehari Selamanya engkau tidak muncul juga akan kutunggu selamanya Tidak perlu sampai satu hari Paling banyak setengah hari pun sudah cukup Kata Yit Hiong dengan tertawa Tapi bila mana terjadi sesuatu atas diriku Sebaiknya engkau jangan menunggu selamanya di situ Biarlah kodaku itu kau ambil saja Sedikit bekal dalam meransilku itu pun kuberikan padamu Dan boleh kau berangkat sendirian ke Wampeng Bicara sampai di sini Tanpa memberi kesempatan bicara lagi kepada ni Beng Aye Segera ia tepuk pantat kuda dan dibentak Kudaku sayang Ayo lekas pergi serentak kuda putih itu membedal ke depan dengan cepat Kuda itu tidak lari sepenuh tenaga Namun Pek Sin Leong itu memang kuda mestika yang cerdik Ia tahu Beng Aye tidak mahir menunggang kuda Maka sengaja tidak lari cepat Setelah menyaksikan Beng Aye sudah pergi jauh baru lahit Hiong berpaling dan berkata kepada Lotoa tadi Nah, baiklah, sekarang kalian boleh mulai turun tangan Cuma sebelumnya perlu ku peringatkan kepada kalian Bila mana benar kalian dapat mengalahkanku dan merampas peti ini Kalian masih perlu juga hati-hati terhadap seorang lagi Hati-hati terhadap siapa tanya Lotoa Miao Lolo, jawabit Hiong Memangnya dia kenapa Lotoa menegas dengan sangsi Semalam dia dan Kim Kong Tai Su, Koh Ting To Jin, Kiong Su Sing San Tiantek bertiga sama muncul juga dan hendak merampas petiku ini Lantaran dia dan ketiga orang lain itu merasa sama-sama tokoh bulim terkemuka dan cukup dihormati Mereka tidak mau saling bermusuhan hanya lantaran berebut sebuah peti Maka mereka lantas bersepakat mengadakan pertandingan pendahuluan Yang menang boleh ikut dalam perebutan peti Akhirnya dia dan Kim Kong Tai Su serta Koh Ting To Jin tersisihkan Sebab itulah dia malu untuk mengincar lagi petiku ini Dengan sendirinya Lotoa pernah juga mendengar nama Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin yang disegani itu Ia merasa kungfu dirinya ditambah saudaranya masih selisih jauh bila dibandingkan tokoh Tokoh itu, sedangkan Leong Mit Hiong yang dihadapinya sekarang justru mampu lolos dengan selamat dari cegatan jago kuat sebanyak itu Maka diang diam ia terkejut akan kelihayan anak muda ini Rupanya cerita Leong Mit Hiong itu pun menarik baginya Ia coba tanya lagi, dan siapa akhirnya yang keluar sebagai pemenang Apakah Kiong Su Sing Santian Tek It Hiong mengangguk? Betul Lotoa tampak kejut dan ragu Tanyanya pula, dan dia tidak jadi merampas petimu ini Memangnya kau kira dia begitu murah hati terhadap ku sahut It Hiong dengan tertawa Oh, jadi dia telah turun tangan hendak merampasnya desak Lotoa Ya, dengan sendirinya dia telah turun tangan padaku, kata It Hiong Tapi engkau dapat menggempurnya lagi tanya Lotoa dengan terbelalak Karena It Hiong sudah berjanji kepada Santian Tek takkan menyiarkan apa yang terjadi sesungguhnya Maka dia sengaja melantur, katanya Tidak, orang semacam diriku mana mampu mengalahkan Kiong Su Sing Santian Tek yang termasyur itu Soalnya dia sendiri yang lengah sehingga aku berhasil meloloskan diri Keterangan ini membuat Lotoa merasa lega Sebab ia pikir jika Liong Get Hiong belum lagi mengalahkan Santian Tek Maka mereka bersaudara barulah ada harapan mengalahkan anak muda ini Segera ia tanya lagi, dan apa maksudmu menyuruh kami hati-hati terhadap Minyau Lolo Sebab dia tidak bebas lagi merampas peti ini langsung dariku Maka kalian dihasut agar mencegap diriku Sudah tentu telah direncanakan bila mana kalian berhasil mendapatkan peti ini dariku Segera juga ia akan merampasnya dari kalian Hektometer, apa betul beginilah tujuannya Jengek Lotoa dengan air muka berubah Menurut dugaanku, delapan bagian pasti demikian Lotoa menjadi gulsar, teriaknya, nenek keparat Kiranya dia tidak berniat baik mendadak loji ikut bicara Jangan Tua kau terkena tipu mengadu domba bocah ini Minyau Lolo adalah kawan baik ibu selama puluhan tahun Mana dia sampai hati merampas barang kami Lotoa itu agaknya juga orang yang tidak punya pendirian Ucapan saudaranya itu dirasakan beralasan juga Segera ia pasang kuda-kuda dan berseru Liong Hiap, segera kami akan turun tangan merampas petimu Jika kami mengalahkanmu harus kau serahkan peti itu Baik, tapi bagaimana bila beruntung aku yang menang Tanya Rit Hiong Jika begitu segera kami memberi jalan kepadamu Jawab Lotoa Bagus, setuju-setuju Rit Hiong lantas melolos Xiao Hai Jong dan siap tempur Katanya, silakan mulai Lotoa mengedipi ketiga saudaranya Serem tak keempat orang mengetung Rit Hiong di tengah Lalu mendesak maju dan siap serang Sudah sering juga Rit Hiong mendengar nama Kang Pak Gohou Namun dia tidak memandang sebelah metu kepada Mereka, dengan pedang terhunusia berdiri tenang Dan menunggu serangan mereka dengan tersenyum Meski di antara kelima saudara itu sudah pergi seorang Namun kira mereka main kerubut terhadap musuh Sudah sangat berpengalaman Dari empat jurusan mereka mendesak maju Langkahnya teratur serupa berbaris Namun Rit Hiong tidak ingin mendahului menyerang Ia bermaksud menghadapi lawan dengan ketenangan Ini memang kebiasaannya Sebelum musuh menyerang dia tidak mau menyerang Sekali musuh bergerak segera ia mendahului menyerang Ketika Kang Pak Gohou sudah mendekat Kira-kira satu tombak di sekitar Rit Hiong Lalu berhenti terus mulai mengitar Empat orang memakai delapan kapak besar Dan gemilapan di bawah sinar matahari Seram juga tampaknya Sekonyong-konyong Lotoa mendahului melancarkan serangan Ia meraung sekali Kapak sebelah kiri membacok pundak kanan Rit Hiong Serangan ini merupakan perintah mengerubut kepada saudaranya Maka serentak Loji, Loji dan Logo sama ikut menyerang Empat kapak mereka pun menyambar ketubuh Rit Hiong Bagus bentak Rit Hiong Sekali berputar Lebih dulu ia hindarkan kapak Lotoa Menyusul tangan kiri menyambitkan peti hitam untuk menghantar buka Loji Menyusul pedang pandak di tangan kanan menebas kapak Loji Berbareng kaki kanan juga menendang pergelangan tangan kanan Logo Tiga jurus serangan dilancarkan sekaligus Gerakannya cepat, gayanya indah Loji tidak menduga orang dapat menggunakan peti hitam itu sebagai senjata Ketika peti itu menyambar tiba Ia terkejut, cepat ia menarik kembali kapaknya dan mendak ke bawah untuk menghindar Ketika Loji merasa gagang kapak sendiri hendak ditebas oleh pedang pandak lawan Ia pun cepat mengangkat kapak ke atas untuk menangkis Kering, kapak beradu dengan pedang pandak Tapi matu kapak telah tertebas sebagian oleh pedang Sio Hai Jong sungguh pedang mestika yang dapat memotong besi seperti merajang sayur Keruan Loji melompat mundur dengan kaget Teriaknya, awas Bocah ini memakai pedang mestika pada waktu dia berteriak Belang, dengan tepat pergelangan tangan logo juga kena ditendang oleh Iteong Logo menjerit kaget sambil melompat mundur Kontak pada gebrakan pertama ini boleh dikatakan Leong Iteong sama sekali berada di atas angin Kiranya Kang Pak Goh HOU sebenarnya bukanlah tokoh silat kelas tinggi Perkembangan anggota badan mereka memang subur Namun otak mereka kerdil Sebabnya nama mereka terkenal di dunia kanggo adalah berkat kebesaran nama ibu mereka Ibu mereka adalah satu di antara Sam Lolo atau tiga nenek yang termasyur di bulim yaitu Gulolo Salah seorang tokoh wanita dunia persilatan yang top pada zaman ini Akan tetapi ibu yang lihai itu ternyata melahirkan lima anak yang tolol Tubuh mereka memang gede, namun semuanya berotak udang Mereka hanya menguasai sedikit kungfu kasaran saja Kungfu yang agak tinggi sukar masuk ke dalam otak mereka Cuma lantaran mereka mempunyai seorang ibu yang gemilang maka orang kanggo sama mengalah kepada mereka Lantaran pikiran seperti itu juga, maka Ker bertempur Leong Iteong juga pakai ukuran Kalau benar dia mau melabrak mereka, cukup sekali dua gebrak saja mereka sudah dibereskannya Kini demi melihat si buncit kena ditendang Leong Iteong Lotoa khawatir kalau lawan menambai serangan maut lagi kepada logo Cepat ia membentak dan memburu maju Kedua kapak diangkat terus membacok sekuatnya Berbareng itu Loji, dan Loji juga ikut menyerang Yang satu dari kanan yang lain dari kiri Kapak terus menghujani lawan Namun dengan gerakan yang lincah dan cepat Dapatlah Iteong menghindarkan setiap serangan mereka Mendadak ia mendak ke bawah Pedang pandak terus berputar Sekali berkelebat, terdengarlah suara mendering Menyusul ia lantas melompat mundur Serunya dengan tertawa Nah, Litoako, sudah cukup bukan keempat Li bersaudara itu saling pandang dengan melongo Kiranya ke delapan kapak mereka kini sama tersisa setengah gagang saja yang terpegang di tangan Semuanya sudah tertebas putus dan jatuh ke lantai Sampai sekian lama, Lotoa melenggong Kemudian barulah ia mengerutu Keparat, ini keberapa kali Kesepuluh kalau tidak salah ucap Loji Dengan gemas Lotoa melemparkan gagang kapak ke tanah Teriatnya, sekali ini kita harus ganti gagang kapak sendiri Supaya tidak ditertawai loh Lotia Bapak loh, betul, tukas logo Setiap kali kita minta dia mengganti gagang kapak kita Selalu kita diolok-olok olehnya Sekali ini kita ganti saja dengan gagang besi Agar tidak selalu ditebas putus orang Ujar lo si Betul, setuju logo mengangguk-angguk Lotoa menghela nafas Keluhnya, wah, sebentar di rumah tentu akan dimaki ibu lagi Memang, sambung logo Selama sekian tahun kita bersaudara Tidak pernah menang berkelahi Pantas juga ibu lalu marah Kembali Lotoa menghela nafas Lalu memberi tanda kepada Leong Nethiong Katanya, Leong Hiap Bolehlah engkau berlalu Sebabnya Kang Pak Gohau dapat hidup Sampai sekarang juga terletak pada hal ini Yaitu berani mengaku kalah Nethiong memberi hormat Katanya, terima kasih Cuma aku mungkin tidak dapat berangkat sekarang Memangnya kenapa tanya Lotoa Ibumu datang jawab Petyong dengan tertawa Benar juga, Gu Lolo telah muncul Sebabnya dia disebut Gu Lolo atau si Nenek Kerbau Mungkin bukan lantaran dia Sigu melainkan karena tubuhnya segede kerbau Kelihatan usianya sudah di atas 70-an Rambutnya sudah hubanan Tapi tinggi badannya lebih 6 kaki Seluruh badan daging belaka Yang lucu adalah tongkat yang dipegangnya adalah Sebatang tongkat bambu yang kecil sehingga tidak berimbang dengan perawakannya Dia muncul dari dalam hutan di tepi jalan sana Setiap satu langkah bumi seakan-akan berguncang Sungguh sangat menakutkan perbawanya Lo Sam yang tadi menangis dan berlari pulang itu Sekarang mengintil di belakang Seng Ibu Nda Dia seperti dapat menduga Lotoa pasti akan mendapat ganjaran Maka dia kelihatan senang dan setengah mengejek Benar juga, sesudah dekat Gu Lolo tidak lantas berurusan dengan Leong Mit Hiong Tapi langsung melototi putranya yang tertua itu Dengan sikap garang seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat Seketika Lotoa ketakutan serupa tikus ketemu kucing Dengan sikap gugup ia menunduk dan membungkuk tubuh Setelah mendeliki Lotoa sejenak Mendadak ia membentak bengis Angkat kepalamu Lotoa tampak gemetar Perlahan ia angkat kepala Ucapnya dengan gelagapan Bu, dengarkan dulu penjelasanku Penjelasan apa Hardik Gu Lolo dengan mendelik Menjelaskan bahwa kau pintar memukuli adik sendiri Begitu Bukan? Sialan, bapakmu tidak becus Hasilnya beberapa anak seperti kalian juga tidak becus Tiap hari hanya bikin marah orang tua saja Lotoa menunduk dan tidak berani bersuara lagi Dengan muka bengis Gu Lolo berkata pula Coba jawab Kenapa kau bilang mau pecahkan kepala Losam aku Aku hanya, hanya mengancamnya saja Dan tidak, tidak sungguh-sungguh Jawab Lotoa dengan tergegap Kenapa kau ancam dia? Padahal kau tahu nyalinya kecil Mengapa kau takut-takuti dia desak lagi Gu Lolo? Dia goblok Tanpa ditanya dan menyebut Miao Lolo segala Tutur Lotoa Bukan, tidak Dia yang ngomong lebih dulu Ku peringatkan dia Jangan omong Dia berbalik memaki diriku Dan mengancam hendak memecahkan kepalaku Dan hendak mencengcang tubuhku berkeping-keping Teriak Losam Kentut teriak Lotoa dengan gusar Bilakah pernah ku bilang mau mencengcang tubuhmu? Jika berani sembarang omong lagi bisaku Kau mau apakan dia bentak Gu Lolo? Seketika Lotoa tutup mulut dan menunduk Hektometer, di depanku saja berani kau takuti dia Maka bagaimana jadinya bila di belakangku tentu dapat dibayangkan Jengek Gu Lolo Ayo, berlutut Lotoa tidak berani membangkang Dengan penasaran ia Bertekuk lutut Kau tidak berani kepada orang luar Tetapi berani memukuli adik sendiri Kau pantas dihajar atau tidak tanya pula Gu Lolo Pan, pantas dihajar Jawab Lotoa Jika begitu lekas julurkan tanganmu Perlahan Lotoa lantas menjulurkan kedua tangannya Gu Lolo mengangkat tongkat bambunya Dan memukul telapak tangannya tiga kali Lalu membentak Nah, lain kali masih berani tidak tidak berani lagi Jawab Lotoa sambil menggosok-gosok tangannya yang kesakitan Tadi kalian menang atau kalah Tanya Gu Lolo Ka, kalah Jawab Lotoa takut-takut Apakah masih ingat peraturan yang ku tetapkan Tempo hari ingat Jawab Lotoa Jika begitu Julurkan lagi tanganmu Bentak Gu Lolo dengan gusar Dengan takut-takut Lotoa menjulurkan lagi kedua tangannya Dan memohon Bu, harap engkau pukul perlahan sedikit Bila terlalu keras Tangan anak bisa tidak berguna lagi Memangnya sudah lama kau tidak berguna lagi Bila mana berguna tentu tidak kalah Setiap bertempur sehingga bikin Malu nama ibu sendiri Maki Gu Lolo Sambil bicara ia angkat tongkat bambu Dan menyabet sekresnya Setiap kali menyabet selalu diserta caci Maki Agaknya peraturannya menentukan Bila kalah satu kali harus dihajar Pukul telapak tangan sembilan kali Maka sesudah memukul sembilan kali Ia lantas berhenti dan membentak Lekas minggir cepat Lotoa bangun dan menyingkir dengan lesu Lalu Gu Lolo berkata kepada Loji Loji dan Logo Nah, kalian pun julurkan tangan Terpaksa ketiga saudara itu menjulurkan tangan Lalu tongkat bambu Gu Lolo bekerja cepat Ia pun memukul telapak tangan mereka Sembilan kali setiap orang Lalu ia berpaling dan membentak Lo Sam Kau pun sama Kenapa tidak lekas menjulurkan tangan Jangan ibu memukulku Protes Lo Sam Kenapa jangan bentak Gu Lolo Sebab pertarungan tadi aku tidak ikut serta Mereka berempat yang kalah Anak tidak hadir di sini Seru Lo Sam Apa betul begitu Gu Lolo menegas? Betul, kata Lo Sam Bila anak ikut bertempur tadi pasti takkan kalah Gu Lolo mengangguk Ehem, betul juga Ngo Gu Sintin Barisan sakti lima kebau Yang kuajarkan kepada kalian tidak Ada tandingannya Bila mana tadi kau ikut pasti takkan kalah Baiklah, bukan salahmu Bebas dari hukuman Maka tertawalah Lo Sam dengan bangga Lalu Gu Lolo berpaling ke arah Leong Nithiong Tegurnya dengan dingin Apakah kau ini yang bernama Leong Nithiong Dengan julukan Leong Hiap Segala betul Nithiong memberi hormat Sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa Dengan Gu Lolo yang namanya termasyur Di seluruh kolong langit ini Hektometer Tidak perlu kau pakai kera Menyanjung puji segala Nyonya besar tidak mempan Dicekoki kera begini Jawab Gu Lolo dengan ketus Sama sekali tidak ada maksudku Menyanjung puji Sebab engkau memang benar tokoh yang termasyur Ujar Nithiong Betapapun setiap orang suka diumpak Maka tidak urung tertawa juga Gu Lolo Dengan ramah ia berkata pula Baiklah, sekarang boleh kau tinggalkan kotak itu Mengingat engkau masih tahu sopan santun Biarlah kuampuni jiwamu Wah, maaf Tidak dapat ku berikan peti ini Sahut Nithiong Seketika Gu Lolo menarik muka Bentaknya Kenapa tidak sebab peti ini bukan milikku Tutur Nithiong Omong kosong Dan perat Gu Lolo dengan gusar Kalau bukan milikmu Kenapa bisa berada padamu Masa engkau tidak diberitahukan oleh Miau Lolo Tanya Nithiong Dia bilang petimu itu berisi benda Mestika berharga sepuluh laksatahil perak dan hendak diantar sebagai kado ulang tahun kepada seorang pangeran Kata si nenek Hektometer Ingin ku peringatkan padamu Daripada susah payah kau antar peti itu kepada pangeran apa Kan lebih baik kau berikan kepada nyonya besar saja Engkau tertipu Gu Lolo Kata Nithiong Isi peti ini sama sekali bukan benda mestika Jika cuma barang seharga sepuluh laksatahil Tak nanti menarik perhatian tokoh kelas tinggi sebangsa Kim Kong Kaisu Koh Ting Tot Yang dan sebagainya